SOS Lens Village yang dijadikan partner dari keluarga Everett, merasa bangga dan berbahagia bahwa manusia yang istimewa semacam demikian memberi perhatian ke SOS. Beri perhatian ke anak-anak SOS, bergandengan tangan, membantu anak-anak yang membutuhkan. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, karena melalui lagu kebangsaan yang menyanyikan di Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya, komunikasi antara Capri dan anak-anak Indonesia menjadi begitu mudah. Saya merasa sangat mengecewakan karena saya mendapatkan nyanyi dengan beberapa anak-anak lokal. Untuk bekerja dengan anak-anak yang selalu, kami membuatlahan kembali dengan anak-anak lokal. Saya ingin mencoba membantu anak-anak untuk menggunakan anak-anak lokal. Saya ingin mencoba lalu bersama anak-anak untuk menggunakan teman dalam kemah-anak tentang kerajaan kemudian. Saya melupakan kembali dari kapri dan kemudian, kami memeratakan ke�라. It was such an amazing experience to see such a huge road closed off with all the cars and all the people just streaming by to hear Caprice sing and to support SOS. And everyone we've met has been so friendly and the food is amazing. In the morning when we wake up we have our schoolwork, then we go to the village and we do the things that SOS planned for us. And then we have our time where we work, Carrie does stuff with the website, my dad does the social media, Caprice practices her anthems, and I write my blog. So we have a separate area for each part of the day. Kalau Capri menyanyikan lagu, mungkin lagu populer yang terkenal di Kanada, belum tentu anak-anak Indonesia kenal. Tapi disini anak-anak Indonesia melihat anak luahan negeri belajar lalu kebangsaan Indonesia. Anak-anak Indonesia semastinya juga perlu bangga dengan lagu kebangsaan kita sendiri dan juga bangga bahwa ada temannya di belahan bumi lainnya yang memberi hati ke anak-anak Indonesia. We have always hoped to not only raise as much money as we can, but to create as much awareness as we possibly can for SOS. So we just keep hoping that it gets bigger and bigger, that the media coverage gets greater and greater, and that the kids of SOS get more and more support and exposure from governments around the world, and we would be thrilled for that to happen. It's not about us, it's about SOS. 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 SOS.